Elang terbang di dataran luas jilid 39. Bab 39. Gerak langkah kedua begitu fajar meningsing, sah peng telah membawa ketiga jenazah itu ke toko peti mati Tiyoki, dengan biaya dua kali lipat lebih mahal, dia membeli tiga buah peti mati milik orang lain yang terbuat dari kayu berkualitas tinggi. Setelah itu dia pun langsung mengawasi sendiri para pegawai Tiyoki memasukkan ketiga sosok jenazah itu ke dalam peti mati, walaupun telah menggunakan rempah-rempah harum anti pembusukan, dia melarang siapapun untuk menyentuh mayat mereka, bahkan pakaian yang dikenakan pun sama sekali tidak diganti. Kemudian dia pun membawa sendiri ketiga buah peti mati itu menuju ke kompleks pemakaman terbesar di kaki bukit luar kota, dengan mengajak seorang Suhu Hang Sui terkenal, ia memilih sebidang tanah kubur. Tanah yang dipilih berada di kaki bukit, sedang petugas yang menggali kubur pun orang-orang yang berpengalaman, tak sampai satu jam kemudian, semua peti mati sudah masuk ke tanah dalam satu jam batu nisan telah selesai dibuat, bahkan tertera dengan jelas nama Oh Toa Leng, Tuyong, serta Lin Chenghiong. Setelah itu sah peng mengawasi sendiri pemasangan batu nisan, bahkan membakar ruang kertas sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Ia berdiri cukup lama di depan kubur sebelum pergi, meneguk tiga cawan arak dan kelihatannya meneteskan air mata. Ketika meninggalkan kompleks tanah pekuburan itu, tengah hari pun belum menjelang. Semua yang dia lakukan sangat wajar, semuanya merupakan pekerjaan yang dilakukan demi seorang sahabat yang telah meninggal, sedikit hal yang mencurigakan pun tidak ada. Tapi tengah hari baru lewat, Lusem telah menyaksikan ketiga sosok mayat Oh Toa Leng. Dengan sikap yang sangat tenang panca panah mendengarkan laporan anak mudanya, setelah termenung cukup lama ia baru mengangkat wajah dan bertanya kepada Siow Hong yang duduk di hadapannya, kalau memang Lusem mengutus tiga orang untuk membunuhmu, mengapa ia tidak membiarkan mereka turun tangan bersama sebetulnya aku sendiri pun tidak paham, jawab Siow Hong, tapi sekarang aku sudah memahami niatnya. Coba kau jelaskan, pertama, jagoan lihai anak buah Lusem amat banyak jumlahnya, ketiga orang itu bukan kekuatan utama untuk melakukan penyerangan, mati hidup mereka sama sekali tak dipedulikan Lusem, betul. Kedua, sekalipun mereka bertiga turun tangan bersama, belum tentu mereka dapat membunuhku. Apalagi kemungkinan aku pun mempunyai teman yang membantu, betul, panca panah mengangguk. Dalam hal ini aku yakin Lusem pun pasti dapat melihat dengan jelas, selama ini dia enggan melancarkan serangan total kepada kita lantaran dia tak pernah bisa menilai kekuatan kita sebenarnya, apalagi sama sekali tak mampu menemukan aku, panca panah memang bagaikan segulung angin, jejaknya jauh lebih sukar dilacak ketimbang Lusem. Walaupun sasaran utama Lusem adalah aku, bukan kau ujar panca panah lebih jauh, tapi sekarang dia pasti menduga kau adalah penyerang utama yang kuandalkan, oleh sebab itu dia harus menyelidiki dulu kemampuan ilmu silat yang kau miliki, betul, tujuannya mengutus ketiga orang itu pasti bermaksud hendak menyelidiki kemampuan ilmu silatku, kemudian ia menambahkan, aliran ilmu pedang yang dimiliki ketiga orang itu berbeda, kira mereka membunuh pun berbeda, dia sengaja mengutus mereka, tujuannya tak lain adalah ingin melihat dengan kira apa kau menghabisi nyawa mereka, dari caramu bertindak akan ketahuan aliran ilmu pedang yang kau miliki, karena dia memang ingin sekali membunuhku dengan tangan sendiri, kata Siao. Hong sambil tertawa getir, agar tercapai tujuannya ini, mengorbankan tiga nyawa tentu bukan masalah besar baginya, bila dia benar-benar bertujuan begitu, berarti dalam setengah hari dia sudah harus dapat melihat jenazah mereka bertiga, kenapa sebab dia harus memeriksa mulut luka yang mematikan itu, dari sana baru bisa memahami cara mutu lontangan, pancap panah menerangkan, apabila selisih waktunya kelewat lama, mulut luka itu tentu akan menyusut hingga berubah bentuk, aku pun telah berpikir begitu, kata Siao Hang ketika tempoh hari pek, Hun Sia Cuyap Koh Seng mematas kutung setangkai bunga, dari bekas sayatan pada tangkai bunga itu sebunjui soat dapat merabai tinggi. Rendahnya ilmu pedang yang dia miliki, cerita semacam ini bukan dongeng, bukan cerita menjelang tidur, seorang jago yang benar-benar sempurna ilmu pedangnya, dia pasti dapat melakukan hal semacam ini, aku percaya, tapi aku tak percaya ilmu pedang yang dimiliki Lusen telah mencapai tingkat kesempurnaan seperti ini, bukankah kau sendiri pun pernah berkata, jagoan yang menjadi anak buahnya banyak tak terhingga, sekalipun dia sendiri belum mampu, di sampingnya pasti ada jagoan yang sanggup berbuat begitu, Siao Hang termenung sejenak, kemudian sekarang aku jadi semakin tak mengerti, apa yang tidak kau mengerti? Katanya, kalau memang Lusen terburu-buru ingin melihat mulut luka yang mematikan di tubuh ketiga sosok mayat itu, mengapa salah satu anak buahnya justru terburu-buru ingin mengubur jenazah mereka sebuah persoalan yang penting, sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijelaskan. Namun pancap panah seolah. Sudah. Mengetahui jawabannya. Tiba-tiba ia berpaling ke arah orang yang barusan memberi laporan itu, kemudian bertanya, ketiga sosok mayat itu dikubur di mana di kaki bukit di luar kota, siapa yang memilihkan bidang tanah kubur itu seorang suhu hong sui, dia si liu bernama liu samgan, di hari biasa apa kesenangan orang ini suka berjudi, dia selalu menganggap dirinya bukan saja getol berjudi bahkan bisa menghitung secara tepat, tapi sayangnya dari sepuluh kali menjudi, sembilan kali di antaranya kalah total, apakah dia selalu butuh banyak uang benar? Pancap panah segera tertawa dingin, mendadak ujarnya kepada siya wong seraya berpaling, beranikah kau bertaruh dengan ku bertaruh apa aku berani bertaruh? Saat ini manusia yang bernama liu samgan itu pasti sudah mati, pancap panah belum pernah bertemu dengan liu samgan, bahkan baru pertama kali ini mendengar namanya disebut orang. Tapi ia berani bertaruh, bukan saja saat ini orang itu sudah mati, bahkan ia berani bertaruh orang ini tewas pada satu jam berselang. Dia mengajak siya wong bertaruh apa saja, bahkan caranya bertaruh pun sangat ngawur. Namun siya wong menolak untuk bertaruh. Biarpun siya wong tak tahu dengan care apa dia bisa mengetahui liu samgan telah tewas, tapi ia tahu, belum pernah pancap panah melakukan pekerjaan yang tidak diakininya. Siya wong percaya, bila pancap panah berani bertaruh dengan orang lain, dia pasti tak berakal kalah. Ternyata tak salah, pancap panah memang tidak kalah. Liu Samgan betul-betul sudah mati, mati di atas pembaringan sendiri. Tidak sampai setengah jam, orang yang diutus untuk melakukan penyelidikan telah kembali, membuktikan kebenaran peristiwa itu. Liu Samgan tewas ditusuk tenggorokannya dengan sebatang sumpit, orang yang membunuhnya bertindak bersih tanpa meninggalkan jejak atau bekas apapun, malah orang yang berada di seputar sana sama sekali tak mendengar suara gaduh, pancap panah sedikit pun tidak merasa heran, semua kejadian sudah berada dalam dugaannya. Yang keheranan justru Siya wong tak tahan dia pun bertanya kepada pancap panah, dari mana kau bisa tahu kalau dia pasti sudah mati? Pancap panah tidak menjawab, dia hanya tertawa hambar. Masih ada satu hal lagi yang inginku pertaruhkan denganmu, mau bertaruh apa saja tak masalah, katanya. Kali ini persoalan apa yang ingin kau pertaruhkan? Aku berani bertaruh ketiga buah peti mati. Oh Toa Leng dan kawan-kawan saat ini sudah tidak berada di dalam liang kuburnya, sambil berpaling ke arah Siyao Hong, tambahnya, percayakah kau Siyao Hong tidak percaya? Orang mati sudah dimasukkan ke dalam peti mati, peti mati pun sudah masuk ke liang kubur, bagaimana mungkin secara tiba-tiba bisa menghilang? Atas dasar apa panca panah berani menantangnya bertaruh? Hampir saja Siyao Hong tak kuasa menahan diri dan menerima tantangannya itu. Masih untung ia dapat menguasai diri. Sebab kalau dia benar-benar bertaruh maka dia segera akan menderita kekalahan, berapapun yang dia pertaruhkan bakal habis. Ternyata peti mati Oh Toa Leng bertiga benar-benar sudah tidak berada di dalam liang kubur mereka. Li yang kubur itu dalam keadaan kosong. Tiga buah peti mati yang terbuat dari kayu berkualitas tinggi tentu saja lenyap dari tempat itu. Lalu kemana perginya ketiga buah peti mati itu banyak kejadian aneh di dunia ini yang tampaknya rumit dan membingungkan, padahal jawabannya terkadang justru sangat sederhana. Begitu pula dalam kejadian ini. Ternyata peti mati itu sudah diangkut orang melalui lorong bawah tanah. Di bawah tanah kubur di kaki bukit itu rupanya sudah disiapkan lorong bawah tanah yang amat panjang. Terdengar panca panah bertanya lagi kepada Xiao Hong, Sekarang tentunya kau sudah paham bukan, mengapa aku berani memastikan Liu Sengan telah mati Xiao Hong membungkam, sama sekali pak bersuara. Sekalipun dia sudah mengerti pun tak bakal buka suara. Karena dia menyadari sesuatu, selama berada di hadapan panca panah lebih baik dia tutup mulut rapat-rapat. Karena itu terpaksa panca panah memberi penjelasan sendiri. Orang yang bertugas mengubur ketiga peti mati itu bernama Sah Peng, biarpun dia tak ternama dalam dunia persilatan, namun orang itu justru salah satu pembantu yang paling diandalkan Liu Sen, Xiao Hong telah mengetahui hal ini. Sejak awal dia telah menyiapkan tanah pekuburan itu, di bawahnya telah digali lorong bawah tanah yang sangat panjang, kembali panca panah menjelaskan, untuk menghindari agar kita tidak dicuriga, maka dicarinya Liu Sengan sebagai tameng, ia berhenti sejenak, kemudian tambahnya, saat ini Liu Sengan sedang butuh uang, maka Sah Peng pun membelinya dengan sejumlah uang, tentu saja setelah urusan beres, dia pun dibunuh untuk menutup mulut, menggunakan sebatang sumpit untuk membunuh seseorang tanpa menimbulkan suara gaduh, tak diragukan Keir sah peng turun tangan jauh lebih tepat sasaran, jauh lebih keji daripada Keir masa melancarkan serangan. Akan tetapi kecerdasan otaknya jauh lebih menakutkan daripada caranya melakukan pembunuhan, ujar panca panah lagi, karena dia mampu menemukan Keir seperti ini, Keir ini tak disangka merupakan satu-satunya Keir untuk meloloskan diri dari pelacakan dan pengejaran anak buah panca panah. Dan hanya dengan Keir ini pula, ketiga sosok mayat itu dapat diantar ke tempat tinggal lusen dalam waktu yang paling singkat. Akhirnya Syao Hang buka suara, ujarnya, bagaimanapun juga, ketiga buah peti mati yang berisikan tiga sosok mayat itu tak mungkin terbang sendiri, mau dikirim kemanapun ketiga buah peti mati itu pasti ada orang yang menggotongnya, betul, untuk menggotong tiga buah peti mati yang begitu berat, mau menuju kemanapun, sedikit banyak mereka pasti akan meninggalkan jejak, menurut akal sehat seharusnya memang demikian, mengapa kita tidak melakukan pengejaran berdasarkan jejak yang ditinggalkan bila kau ingin melakukan pengejaran, kami segera akan berangkat, kata panca panah. Hanya saja aku tetap ingin menantangmu untuk bertaruh satu kali, bertaruh apa aku berani bertaruh mereka pasti tak akan berhasil melacak jejak ketiga peti mati itu, kali ini Syao Hang masih tetap menolak untuk bertaruh. Kalau kuburan itu terletak di sebelah selatan kompleks tanah pekuburan, maka jalan keluar dari lorong rahasia itu berada di sisi utara bukit. Di sekutar mulut gua tentu saja tertinggal banyak jejak, karena di sekitar tempat itu baik berupa tanah berumput atau tanah lumpur, untuk mengangkut tiga buah peti mati yang berat pasti akan meninggalkan banyak jejak di atas permukaan tanah. Terlepas mereka mau dibotong oleh manusia maupun diangkut dengan kereta. Akan tetapi bila kali ini Syao Hang menerima tantangan panca panah untuk bertaruh, maka Syao Hang tetap bakal kalah. Sebab tak jauh dari pintu lorong itu terdapat sebuah sungai kecil, meskipun arus airnya tidak begitu deras, namun tidak sulit untuk mengangkut ketiga buah peti mati itu dengan menggunakan rakit yang terbuat dari kulit kambing. Mau air sungai, air telaga ataupun air laut, di atas air tak mungkin akan meninggalkan jejak apapun. Seseorang yang sedang dikejar, asal dia terjun ke dalam air maka biar dilacak anjing pemburu yang paling hebat, memperoleh pendidikan paling disiplin pun, jangan harap jejaknya akan terendus lagi langit nan biru, pegunungan nan hijau, aliran sungai dengan arus yang perlahan, ada sederet daun kering mulai berguguran dari sebatang pohon besar. Di bawah pohon bergerungun manusia, manusia dalam jumlah banyak, hanya ada manusia, tak ada peti mati. Ketika siyao hang dan panca panah baru berjalan keluar dari lorong bawah tanah, seseorang segera datang menghampiri mereka. Seseorang yang amat tahu aturan, caranya berjalan amat beraturan, pakaiannya beraturan, lagak maupun caranya berbicara sangat beraturan, pekerjaan dan perbuatan apapun yang dilakukan, tak pernah meninggalkan kesan berlebihan. Daul siyao hang pernah bertemu dengan manusia semacam ini, tapi dia sama sekali tak menyangka akan bertemu lagi dengan manusia semacam ini di tempat seperti ini pula. Chong kean atau pegawai suatu keluarga persilatan kenamaan, Chiang Kue sebuah rumah makan yang tersohor dan bersejarah, seringkali merupakan orang-orang semacam ini. Karena biasanya mereka berasal dari seorang kacung kecil, sejak masih kecil sudah mendapat pendidikan yang luar biasa disiplin dan ketatnya, harus berjuang dan bersusah payah merangkak sebelum akhirnya berhasil mencapai posisi semacam ini sekarang. Maka dari itu mereka tak akan melakukan perbuatan yang melampaui aturan, tak akan membuat siapapun merasa muak dan benci. Manusia semacam ini mengapa bisa muncul di tempat seperti ini? Kini orang itu telah berjalan mendekat, sambil tersenyum memberi hormat kepada siyao hang dan panca panah. Hamba lu kiong, katanya, lu dari huruf mulut yang ditumpuk dan kiong yang berarti menghormati, meskipun senyuman dan sikapnya sangat menghormat, namun memberi kesan sedikit tengik. Sem ya secara khusus mengutus hamba untuk menanti kedatangan kalian berdua, Sem ya tanya siyao hang, Lu sem maksudmu benar, kau tahu siapakah kami hamba tahu, mau apa dia perintahkan kau menunggu kami di sini kembali siyao hang bertanya, Apakah ingin mengajak kami pergi menemuinya terus terang, biarpun hamba sudah bertahun-tahun mengikuti sem ya, namun hamba belum pernah tahu dengan jelas di mana sem ya berada, ia berbicara dengan tulus dan jujur, sekalipun seorang wanita yang besar rasa curiganya pun pasti akan beranggapan bahwa dia bukan sedang bicara bohong. Yang lebih aneh lagi, perempuan yang banyak curiga terkadang justru merupakan orang pertama yang mempercayai persoalanan, yang tidak dipercayai orang lain, mempercayai masalah yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Siyao hang maupun panca panah tidak mengidap penyakit banyak curiga. Mereka bukan kaum wanita tapi mereka percaya semua perkataan yang diucapkan Lu Kiyong bukan kata-kata bohong, sebab orang yang berbohong di hadapan mereka segera akan ketahuan. Karena itu kembali Siyao hang bertanya, ada urusan apa lu sem minta kau datang mencari kami sudah cukup lama sem ya beradu kemampuan dengan kalian berdua, telah lama beliau tak pernah saling bersuah dengan kalian, kata Lu Kiyong. Oleh sebab itu, dia sengaja mengutus hamba untuk menunggu kedatangan kalian berdua di sini dan secara khusus mengundang kalian untuk bersantap. Dia mengundang kami bersantap benar, hanya sebuah undangan makan biasa, sebagai pertanda rasa hormat kami, mengapa lu sem mengundang makan pancap panah dan siyaong? Mungkinkah langkah yang diambil pun merupakan sebuah perangkap? Apakah di dalam hidangan telah mereka campuri dengan lacun jahat tanpa wujud, tanpa bentuk, tanpa baung? Siyao hang memandang ke arah panca panah, panca panah pun memandang ke arah siyao hang. Pergi ke sana aku akan pergi, aku pasti akan ke sana, jawab panca panah. Kenapa? Karena sudah lama aku tak pernah diundang orang makan, Lu kiyong tidak berbohong, Lu sem memang mengundang siyao hang dan panca panah untuk bersantap tapi ditinjau dari sudut pandang lain, undangan makanan ini justru sangat istimewa. Panca panah adalah seseorang yang sangat istimewa, dia suka menyendiri, suka berkelana. Selama ini dia sudah terbiasa hidup seorang diri di tengah gun yang sepi, kejam dan tak berperasaan, dengan jagat raya sebagai selimut, tanah dataran sebagai ranjang, asal bisa digunakan untuk menang sal perut, dia akan melahap semuanya. Karena dia harus melanjutkan hidup. Tapi yang paling dia suka bukanlah daging, rangsum kering atau kue dan sebangsanya. Dia paling suka dengan bawang, sejenis bawang yang punya rasa khas, bawang sebagai teman nasi, khususnya nasi putih yang baru keluar dari kuali. Bagi seseorang yang sepanjang tahun hidup bergelandangan di tengah gurun, nasi putih merupakan hidangan paling istimewa yang dirindukan. Hidangan yang disiapkan Lu Kiong atas perintah Lu Sam tak lain adalah nasi putih dan bawang. Xiao Hang pun seorang pengembara. Seorang pengembara yang tak punya akar seperti daun yang berguburan terhembus angin, seperti enceng gondok yang terapung di atas permukaan air. Tapi setiap kali tersadar dari mabuk di tengah malam buta, di saat ia tak bisa memejamkan mata, yang paling dipikirkan saat itu adalah rumahnya, ibunya. Dia pun pernah punya rumah. Rumahnya sederhana dan miskin, nyaris sulit baginya untuk hidup menikmati daging tapi cinta kasih seorang ibu terhadap putra tunggalnya selalu tak pernah akan berubah walau dikarenakan alasan apapun. Ibunya seperti ibu-ibu yang lain, selalu berharap putranya dapat tumbuh tinggi besar, sehat, dan kuat. Oleh sebab itu asal ada kesempatan, ibunya selalu akan membuatkan hidangan kecil yang lezat dan bergizi untuk dirinya. Orak-arik telur, daging cacah masak pek, cahi, oseng-oseng kecap pedas, telur asin daging kukus. Semua hidangan itu hanya hidangan kecil yang amat sederhana di wilayah Cenglem, tapi merupakan hidangan yang paling disukai siau hang semasa kecil dulu. Ternyata Lu Sam memerintahkan Lu Kiong untuk menyiapkan hidangan itu. Selain daripada itu, tentu saja Lu Sam pun menyiapkan arak untuk mereka berdua. Walaupun setiap peminum arak mempunyai kegemaran dan minuman favorit yang berbeda, tapi arak yang benar-benar jempolan pasti akan disukai setiap orang. Arak yang disiapkan Lu Sam untuk mereka berdua benar-benar semacam arak yang berkualitas tinggi, asal kau seorang peminum, pasti akan suka arak wangi ini. Panca panah meneguk dulu satu cawan, kemudian baru bertanya kepada Lu Kiong yang melayani di sisinya, apakah kau merasa keheranan heran soal apa heran, karena aku tak khawatir arak ini sudah dicampuri racun jahat hamba tidak merasa heran, jawab Lu Kiong, sebab jika Sam yang mencampurkan racun dalam arak hanya untuk membokong panah sakti panca bunga, bukankah perbuatannya itu sama artinya dengan memandang diri sendiri kelewat rendah tepat sekali, kembali panca panah meneguk secawan arak, kau memang tak malu mengikuti Lu Sam selama banyak tahun, hanya saja kau masih tetap salah mengartikan satu hal, soal apa kau sangka Lu Sam benar? Benar ingin mengundang kami untuk bersantap memangnya bukan tentu saja bukan tegas panca panah, dia mengundang kami bersantap tak lain agar kami memahami satu hal, yakni dia sangat mengetahui segala sesuatu tentang kami, bahkan hidangan dan kesukaan kami pun dia ketahui dengan sejelas-jelasnya, setelah menghela nafas, tambahnya, orang lain mengatakan Po Eng adalah seorang jagoan hebat, padahal Lu Sam pun sama saja, bagaimana dengankah sendiri mendadak si Yau Hang bertanya, aku sekali lagi panca panah menghela nafas, bila kau bertanya manusia macam apakah diriku, maka kau telah salah bertanya, kenapa karena aku sendiri pun tak pernah bisa memahami tentang diriku sendiri, panca panah tidak membiarkan si Yau Hang bertanya lebih lanjut, balik tanyanya, bagaimana dengankah sendiri? tahukah kau manusia macam apakah dirimu sendiri? si Yau Hang tidak menjawab, panca panah telah mewakilinya menjawab, kau adalah manusia aneh, seorang yang sangat aneh, oh, ya kau adalah orang kangong, seorang pengembara, seringkali harus mengadu nyawa dan bercucuran darah hanya gara-gara urusan orang lain, si Yau Hang mengakui akan hal itu, kau suka minum arak, suka perempuan, supel, emosional, ujar panca panah lebih lanjut, tapi barusan aku tiga kali menantangmu bertaruh, tak sekalipun kau terima tantanganku itu, aku tak suka bertaruh, justru karena kau tak suka bertaruh, maka aku baru heran, selah panca panah, padahal tak seorang pun di antara manusia macam kau yang tidak suka bertaruh, sebenarnya aku pun senang bertaruh, hanya saja aku bertaruh dengan semacam manusia, sahabatmu salah, aku hanya minum arak bersama temanku, lalu dengan manusia macam apa kau bertaruh musuhku apa yang sering kalian pertaruhkan bertaruh nyawa, panca panah tertawa lebar, aku memahami maksudmu, tapi belum paham benar manusia macam apa dirimu itu, katanya. Memangnya aku masih memiliki sesuatu yang aneh, tanya si Yau Hong. Tentu saja ada, jawaban ca panah, ada banyak lelaki yang selalu memandang penting kau muanita daripada teman, tapi kau berbeda, oh, ya sikapmu terhadap sahabatmu memang selalu hebat, tapi sikapmu terhadap perempuanmu sangat jelek, peduli perempuan itu kau suka ya atau tidak, semuanya sama saja, oh, ya semisal yang kau. Dia seharusnya terhitung sahabatmu, si Yau Hong mengakui. Tapi selama dua hari ini, kau selalu berusaha menghindari pertemuan dengannya, kata panca panah, hal ini dikarenakan dia adalah seorang wanita, bahkan sedikit banyak kau agak menyukainya, si Yau Hong tidak menyangkal. Ada lagi sosok, ujar panca panah lebih jauh, terlepas perempuan macam apakah dia, yang pasti dia telah melahirkan anak untukmu, terlepas dia datang karena apa, sekarang dia toh sudah datang, dia pun bertanya kepada si Yau Hong, tapi bagaimana sikapmu terhadapnya? Kau bertemu dia seakan bertemu setan hidup saja, asal kau lihat dia datang menghampirimu, kau pun langsung melarikan diri, si Yau Hong terbungkam, tidak menjawab tapi ia tidak menutup mulutnya rapat-rapat, karena dia meneguk araknya cawan demi cawan, orang yang menutup mulut rapat-rapat tentu saja tak bisa minum arak. Masih ada C. Si Yau Yan, untuk kesekian kalinya panca panah berkata, bagaimanapun juga, aku rasa sikapnya terhadapmu cukup baik, tapi bagaimana sikapmu terhadapnya setelah menghela nafas? Lanjutnya, ketika ia pergi, kau sama sekali tidak menegur atau bertanya apa-apa kepadanya, kau seolah sama sekali tak menaruh perhatian, tak peduli kemana dia mau pergi, tak peduli mati hidupnya, tiba-tiba Si Yau Hong meletakkan cawan araknya, kemudian sambil menatap tajam wajah panca panah, katanya, sekalipun aku perhatikan mereka, lalu apa gunanya? Apalah yang bisa kukatakan kepada mereka? Dapat melakukan apa untuk mereka, tapi paling tidakkah seharusnya memberikan sedikit pernyataan atau perhatian? Pernyataan kalau kau khawatir dan perhatian terhadap mereka, dengan care apa aku harus memberikan pernyataan itu kembali Si Yau Hong memenuhi cawannya dengan arak, kau minta aku berlutut, berlutut di hadapan mereka, mohon mereka memaafkan aku atau menumbukan kepalaku ke tembok, menumbukan kepalaku hingga berdarah-darah panca panah tak mampu berbicara lagi. Kelihatannya Si Yau Hong sudah mulai mabuk. Sekalipun aku melakukan semua itu, lalu kelakuanku itu bisa menandakan apa kepada panca panah? Tanyanya lebih jauh, apakah aku harus berbuat begitu baru dapat dianggap sebagai suatu pernyataan cintaku kepada mereka? Panca panah tak sanggup menjawab. Kembali Si Yau Hong bertanya, bila kau jadi aku, apakah kau akan berbuat begitu tidak? Akhirnya panca panah menghela nafas panjang, aku tak akan melakukan hal itu, apa yang akan kau lakukan aku pun akan seperti dirimu, apapun tidak kulakukan, panca panah memenuhi juga cawannya dengan arak, bila tiba saat terdersak, mungkin kita akan pergi mati demi mereka, tapi dalam keadaan sekarang, kita memang tak perlu melakukan apapun, mimik wajahnya berubah berat dan serius, terusnya, seorang lelaki, seorang yang benar-benar lelaki, terkadang urusan apapun akan dia lakukan, tapi terkadang terhadap urusan apapun dia tak akan melakukan, betul, memang begitulah, panca panah kembali menghela nafas panjang, dia mengangkat cawannya dan meneguk habis isinya, mungkin inilah kepedihan yang harus dialami oleh manusia macam kita, Lu Kiong yang selama ini berdiri melayani mereka tiba-tiba ikut menghela nafas panjang, padahal setiap orang tentu memiliki kepedihan, katanya, seperti contohnya manusia macam hamba, walaupun kami harus menumpang hidup dan setiap saat jiwa kami akan melayang, namun kami pun memiliki kepedihan yang mengganjal hati, kalau begitu tak ada salahnya kau katakan, hamba tak dapat mengatakannya, kenapa? karena manusia macam hamba, melakukan perbuatan apapun selalu tak bebas, biarpun dalam hati merasa sedih, perasaan itu hanya boleh tersimpan dalam hati dan tak boleh diungkap, kata Lu Kiong mungkin inilah kesedihan terbesar bagi manusia macam kami, tiba-tiba parasnya memperlihatkan perubahan yang sangat aneh, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, tapi biarpun orang semacam itu suatu ketika dapat melakukan satu dua macam perbuatan yang dia sendiri pun tak habis mengerti, mengucapkan beberapa kata yang mungkin dia sendiri kebingungan, meski setelah mengatakannya jelasnya akan menyesal, namun dia tetap akan mengutarakannya, apa yang ingin kau katakan tanya si Yohong? Barusan apakah kalian berdua menyinggung soal nona C benar, nona C si Yohian yang kalian maksudkan apakah dahulu lebih suka berdandan menjadi anak lelaki benar, bila dia yang kalian maksudkan, maka mulai sekarang kalian tak perlu menguatirkan keselamatan jiwanya lagi, kenapa tanya si Yohong lagi? Karena saat ini dia hidup berkecukupan, kata Lu Kiyong sambil tertawa, tertawa yang sangat dipaksakan, mungkin jauh lebih baik daripada apa yang kalian bayangkan, si Yohong menatapnya, lewat lama baru bertanya, tahukah kau di mana dia sekarang hamba tahu, bisa dikatakan kembali Lu Kiyong termenung cukup lama, akhirnya dia menghela nafas panjang. Sebetulnya hamba tak ingin mengatakannya, tapi sekarang rasanya aku harus mengatakannya, katanya lebih jauh, nona C telah diterima Samya menjadi adik angkatnya, bahkan Samya telah menjadi walinya untuk mencarikan dia jodoh yang cocok, para si Yohong sama sekali tak berubah, bahkan reaksi sedikit pun tak ada, dia hanya menghabiskan tiga cawan arak, meneguk dengan sangat cepat. Mau tunangan sehabis meneguk tiga cawan arak, Si Yohong baru bertanya, dia tunangan dengan siapa hamba pun kurang jelas, sahut Lu Kiyong, hamba hanya tahu calon suaminya adalah seorang jago pedang ilmu pedangnya sangat hebat, konon sudah menjadi jago pedang nomor wahid, di kolong langit, teriling, cawan arak di tangan Si Yohong hancur berkeping. Toko Chi tanyanya, apakah orang yang kau maksud adalah Toko Chi? rasanya memang dia, Si Yohong tidak bertanya lagi, dia pun tidak buka suara lagi. Mulutnya seolah-olah telah dibekap oleh sebuah tangan yang tak berwujud, dijahit dengan jarum yang tak terlihat, bukan saja tidak bicara lagi, arak pun tidak diminum lagi. Sementara panca panah tak tahan, segera berseru, jadi sekarang Toko Chi berada bersama Lu Sam, mereka memang sahabat karib, selama ini Sam ya selalu menaruh hormat kepadanya, kemudian setelah berpikir sejenak, ujarnya lagi, Toko Sian Seng memang manusia aneh, sekembalinya kali ini dia seperti berubah semakin aneh, setiap hari dari pagi hingga malam dia selalu duduk kaku di situ, sepatah katap pun, tak pernah bicara, hingga melihat kemunculan nona C, keadaannya baru sedikit mendingan, panca panah tertawa dingin, sambil berpaling ke arah Xiao Hong, katanya, sekarang aku baru paham, oh, ya.